hai oke what's up guys welcome back selamat datang lagi channel awendokern nah seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe silahkan di subscribe dulu dan buat yang ingin mengetahui tutorial-tutorial sinso bisa langsung cek aja di di video beranda saya nah disitu kita kongkong bisa dapatkan informasi-informasi tentang senso mini atau senso kecil nah untuk tema hari ini saya mau membahas kerbual atau lagi nih guys jadi tadi pagi saya mendapatkan WhatsApp dari teman-teman menanyakan kenapa karbulatornya ngorok setelah jadi gini kita jelasin dulu ya penyebab karbulator ngorok itu sebenarnya ada dua kemungkinan pertama itu bisa dari si minyak ini yang Hai membuat ngorok bisa juga dari pengapian Hai api yang kalah sama minyak tapi kebanyakan kasus yang saya ketemu dari busi juga bisa dari minyak tapi untuk kasus yang benar-benar sering saya ketemu itu dari minyak semua karena kebanyakan mereka itu over setting itu over dan mati over gimana kebanyakan mereka mengeting yang Hai ini yang sebenarnya ada 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 L dan H ya nanti di dilihat aja di kabatornya kalau misalnya bingung di L dan H dimana L L itu bagian dalam bagian posisi mesin seperti ini L itu bagian dalam dan Hai itu bagian luar Hai Hai itu bagian luar jadi mana yang mana yang kita kerjakan yang L jadi ini L bro ya ini L ngorok itu biasanya Lnya itu kebesaran bro jadi minyak yang masuk terlalu besar sehingga menyebabkan api dari busi yang kecil itu kalah jadi pas kita gas apinya itu enggak mampu membakar dia enggak mampu enggak mampu membakar habis nah cara solusinya gimana jadi kita itu kita kunci-kunci kecil minyak ya jadi diputar diputar pelan-pelan enggak usah terlalu buru-buru banyak gini enggak perlu pelan-pelan aja di sedikit-sedikit enggak papa jadi segini kita coba dengan suaranya nanti kalau masih kurang jadi kita kunci lagi kunci sedikit-sedikit sampai pas sampai dia pas biasanya kalau dia dia memang ngorok di diputar rendah atau di gas rendah RPM rendah ya permasalahan di L kalau dia ngorok di di RPM tinggi ya ha jadi tergantung ngorok dimana ya kalau dia ngorok di pada saat gas tinggi ya langsung setting aja yang Hai ini kalau dia ngorok pada saat gas rendah ya settingnya L ini cara settingnya ya dikunci aja kemungkinan ngorok itu minyaknya terlalu besar yang masuk ke mesin jadi otomatis busi apa tuh api busi yang kecil pengapiannya kecil tentu pintu mini ini yang kecil itu padam biasa bisa aja di ngorok-ngorok terus mati ada yang masih tetap mengorok tapi enggak mati berarti stabil jadi antara bisa dicek businya cek businya sama cek minyaknya kalau memang businya enggak beres ya ganti businya kalau misalnya memang permasalahan di minyak ya pas kita setting kita kecilin minyaknya dia akan stabil Oke sekian video saya hari ini Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like dan komennya see you guys Terima kasih